Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo penggemar sinetron takdir cinta yang kupilih Dimanapun kalian berada Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu Berjumpa kembali bersama Mimin Seperti biasa ya guys Mimin akan mengulas dan memprediksi Kelanjutan alur cerita sinetron takdir cinta yang kupilih Yang ceritanya makin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan Nah guys seperti yang kita lihat di episode sebelumnya Kita pun disuguhkan dengan adegan yang sangat membuat kita sangat puas Dan sangat senang karena pada akhirnya Gossip miring tentang Miss Nopia Kini akhirnya Nopia kini dikenal dengan banyak orang Dan pastinya Rencana Miss Nopia di acara di VSTV akan ramai diperbincangkan Karena kinerja Nopia yang sangat membanggakan ya Hingga Nopia pun mendapat banyak pujian dari semua orang Nah guys sebelum lanjut ke pembahasan Bagi kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Bertujuan agar kalian semua tidak ketinggalan Info terupdate dari channel ini Tonton videonya sampai selesai Agar tidak terjadi gagal paham di antara kita ya guys Terima kasih Nah guys seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya Dipana Pak Arjuna setelah mengetahui isu Antara Nopia dan juga Jepri Pak Arjuna pun mendatangi kantor Jepri Dimana disitu terlihat jika Pak Arjuna sangat marah kepada Jepri dan mengatakan Jika Jepri harus bersikap tegas Dan jika masalah itu akan segera selesai Apabila Jepri mengeluarkan Nopia dari VSTV Namun disitu Jepri pun menolak bantuan dari Pak Arjuna Yang mana ia mengatakan jika ia bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri Terlihat disitu pun Pak Arjuna menuruti Rencana Jepri Namun disitu Pak Arjuna mengatakan jika rencana Jepri tersebut gagal Jepri harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Pak Arjuna Namun sepertinya di episode selanjutnya Pak Arjuna pun akan bangga kepada Jepri Karena Jepri sudah membuat VSTV dipuji banyak orang Yang mana sebelumnya VSTV tercemar nama baiknya karena Sip miring antara Nopia dan juga Jepri Namun Jepri berhasil mengubahnya menjadi dipuji banyak orang Hingga membuat semua orang yakin jika Jep Nopia adalah Jep terbaik Dan Miss Nopia pun pantas menjadi juri Di ajang super set show di VSTV Dan pastinya Pak Arjuna setelah mengetahui klarifikasi dari Jepri tentang Miss Nopia Pak Arjuna pun akan semakin bangga kepada Miss Nopia Dan pastinya setelah Pak Arjuna mengetahui jika Miss Nopia telah bercerai dari Hakim Pak Arjuna pun akan merestui hubungan Jepri dan juga Miss Nopia Dan semoga saja Pak Arjuna akan luluh melihat ketulusan Jepri Yang selalu berusaha untuk selalu bisa membahagiakan Nopia Hingga Jepri pun lelah melakukan segalanya agar bisa membuat Nopia selalu bahagia Dan sementara itu di adegan lain dimana Hakim yang terlihat sangat bahagia Karena Hakim akhirnya mengetahui keberadaan Tami Yang mana sebelumnya Naima membantu Hakim untuk mencari Tami Dan Naima pun berhasil mengetahui keberadaan Tami saat ini Hingga ia pun memberitahu Hakim Namun saat Hakim mencari Tami ke tempat dimana Naima menunjukkannya Ternyata lagi-lagi Hakim harus nihil Ia tidak berhasil kembali menemukan Tami Karena Tami sudah pergi dari tempat tersebut Namun di situ Hakim pun tidak akan pernah putus asa untuk mencari tahu dimana keberadaan Tami Karena ia yakin ia akan berhasil menemukannya Nah guys semakin penasaran kan dengan kelanjutan alur ceritanya Maka dari itu jangan lupa saksikan kelengkapan ceritanya si netron takdir cinta yang kupilih Setiap harinya hanya di SCTP Tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar Terima kasih Mimin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih